selamat datang di channel ku magfis Channel jadi kali ini aku mau membahas gameplay di road karena pre-sale skinnya sekarang sudah rilis ya Oke tapi sebelum ke gameplaynya jangan lupa untuk klik like subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya mendapatkan update terbaru mengenai mobile Legends ini aku ada di Xp line dan kaget ternyata ada dua hero di bawah yaitu Barney dan Carrie tapi enggak papa karena di road ini cukup adalah hero yang cukup kuat untuk berada di land sendirian tapi ya harus sabar gitu ya dan dia juga bisa ngekat minion atau jangling sendirian jadi memang dia sebenarnya bagus untuk hyper tapi kali ini hypernya adalah yin di road bisa solo land karena dia mempunyai rig bar yang ada di bawah life bar nya yang ketika mencapai 50% dia akan meningkatkan berstrike sama spekter terstepnya atau skill 1 dan skill 2 di road dan setiap dua basic attack di road akan melepaskan circle strike yang akan memberikan 140% total physical attack kepada lawan yang berada di area lingkaran dan meregenerasi HP sesuai dengan damage yang ia berikan setiap kali dia mengenai hero lawan cooldown dari skill 1 dan skill 2 nya di road itu akan berkurang sebesar satu detik jadi ya ini yang membuat di road sekarang bagus untuk hyper tapi juga bagus untuk exp land untuk skill 1 nya burst strike di road melepaskan burst strike ke arah yang ditentukan setiap ledakan memberikan 200 physical damage kepada lawan dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 25% selama 1,5 detik jadi bagus ya untuk meng-slow lawan atau membuat lawan menjadi lambat pergerakannya dan ketika rate nya sudah sampai 50% itu brush strike nya menjadi memiliki jarak yang lebih jauh dan memberikan 140% dari damage asli dan efek slow nya menjadi dua kali lipat jadi damagenya berkurang tapi slow nya bertambah jadi lebih baik gunakan skill 1 dan skill 2 mungkin ya itu ketika rate nya di road itu berada di minimal setengah range ya Nah untuk skill keduanya di road berlari ke arah yang telah ditentukan dan dia akan berhenti ketika dia mengenai target kalau tidak mengenai target ya berarti dia hanya akan kayak ngeflick gitu ya flicker lalu ketika dia mengenai target dia akan memberikan damage sebesar 230 plus 60% physical attack tambahan kepada lawan ketika dia menggunakan skill ini kembali dia akan mengunci target dan melepaskan fatal strike memberikan 345 plus 120% physical attack tambahan dari physical damage dari physical damage dan mengurangi physical defense target sebesar 50% berlangsung selama 4 detik kalau rate nya lebih dari 50% itu dia akan memberikan fatal strike tambahan sebesar 150% dari damage original menyebabkan efek slow tambahan kepada target sebesar 90% dan mengurangi 75% physical defense target berlangsung selama 4 detik jadi kombinasi dari armor yang bocor atau yang pecah lalu slow dan damage yang besar juga wah ini bener-bener mantap ya untuk di road itu pantas banget untuk dinobatkan sebagai hyper atau exp land yang meta untuk season kali ini mu untuk kuntinya di road dengan cepat melakukan charge dan melepaskan fatal strike memberikan physical damage yang setara dengan 650 untuk basic damage nya dan ditambah 250% dari physical attack tambahan plus 20% dari HP lawan yang telah hilang kepada lawan yang dilewatinya dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 55% berlangsung selama 0,5 detik jadi tipsnya untuk menggunakan ulti di road adalah mengurangi HP musuh sebesar-besarnya selain kalian membeli item berdamage besar seperti BOD dan hunter strike bagaimana menurut kalian apakah di road ini masih cocok menjadi hyper di meta sekarang meta para tank atau sudah waktunya ganti atau sudah waktunya ganti pindah ke exp land atau sudah waktunya pensiun dan tidak dipakai lagi kalau menurutku sih masih meta karena kemampuan skill 2 nya yang untuk memecahkan armor itu sangat berguna di war apalagi menghadapi para tank yang armornya tebel-tebel ya dan darahnya banyak banget ini sangat bagus untuk di road oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!